oke balik lagi di nunggu beduk episode ke- berapa? 9 eh? 8, 9 sih 7 kan? 7 ya? 7 ya? episode ke-7 harusnya ke-9 harusnya ke-9 mohon maaf gak konsisten karena memang sebenernya kalau bikin alasan awalnya kemarin itu keguburan 2 episode sakit lagi kurang sehat hari Sabtu, Minggu waktu itu jadi gak bisa take video kemudian hari Senin Selasa jadi gak ini lagi makanya permasalahan yang saya secara pribadi memang dari dulu jadi masalah itu adalah konsistensi gak tau kenapa ada banyak project yang pengen dikejar misalnya nulis setiap hari seminggu udah gak bikin lagi terus pernah bikin rekaman podcast sekali sebulan ya ada sih sampai 2 tahun kita berjalan cuman gak rutin tiap bulan rekaman dan ya video ini juga bahkan kalau video-video sebelumnya juga pernah bikin sama programnya temen temen ngobrol abis temen ngobrol pernah bikin rehat sejenak dan sekarang nunggu beduk ini program ketiga yang saya mau coba untuk konsisten tapi ternyata juga kena lagi dan secara pribadi saya gak pernah ini sih gak pernah memikirkan bahwa apakah saya gagal dengan project yang sedang saya rencanakan gak karena memang selalu ada pelajaran selalu ada pelajaran dibalik ke gagalan ketidak konsistensian project yang sedang dibikin kayak gitu nah di episode kali ini saya mau bahas tentang apa hari buku nasional sekarang jadi temen-temen yang hari ini sedang yang nonton ini yang sedang males baca buku ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan bagi saya kenapa saya mungkin tidak terlalu candu dengan buku tapi suka lah baca buku biasanya karena yang pertama setiap baca buku tuh ngerasa ada saya selalu membayangkan penulisnya tuh sedang ngobrol jadi ceritanya tuh misalnya nih lagi di rumah lagi sendiri lagi gak ada orang lagi gak ada temen misalnya kan butuh temen cerita maka saya selalu bayangkan bayangkan bahwa makanya biasanya kalau ada yang nulis buku nih biasanya saya nyari dulu gambar orangnya atau fotonya atau videonya di youtube pokoknya melihat dulu orangnya seperti apa sehingga nanti pas baca buku itu ngerasain ada kehadiran si penulis lagi ngomong kayak gitu di bukunya kayak gitu sih biasanya kemudian seringkali kita baca buku itu tidak selesai biasanya cuman setengah mungkin atau seperempat atau bahkan hanya beberapa halaman kita stop mau baca minggu depan akhirnya gak lanjut lagi baca buku ada beberapa faktor mungkin yang perlu kita hmm renungi yang pertama ketika kita berhenti baca buku yang perlu kita curigai adalah kita sedang meremehkan isi buku bukan hmm lebih kepada ada kita ngerasa ada superioritas atau arogan bahwa kayaknya buku ini gak terlalu penting udah saya selesaikan kayak gitu jadi ada apa sih mungkin kesombongan sedikit yang ada dalam diri kita yang itu perlu kita batasi kayak gitu jadi ketika kita baca buku itu tetaplah merasa rendah hati tetaplah merasa kita masih belum tahu banyak hal maka baca aja gitu maka ketika kita baca buku berulang pun sebenarnya gak ada masalah gitu karena ada hal-hal yang kita tinggal biasanya ketika kita baca satu kali itu ada yang ketinggalan nah maka ketika kita bisa bisa berhasil berdamai dengan ketidak kerendah hatian tadi atau kesombongan tadi sehingga kita bikin kita rendah hati merasa kita masih banyak hal yang kita belum tahu maka kita tetap pertahan untuk baca bukunya kayak gitu itu yang pertama yang kedua selain kita ngerasa sombong kenapa kita berhenti biasanya kita tuh tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa buku ini gak penting sebenarnya masih berkaitan dengan poin satu tadi tapi ini lebih kepada kita perlu mengambil nafas sejenak kemudian berfikir tentang buku ini kemudian merasakan bahwa buku ini bakalan bermanfaat pun ketika tidak bermanfaat juga tidak masalah gitu jadi gimana ya sama nih kita makan nih kita mau makan makan mie goreng udah nih udah ada nih mie goreng nah kita gak gak mikirin nih abis makan ini kenyang gak kita gak mikirin itu yang penting saya mau nikmatin buku ini dulu gitu tujuan kita saya mau nikmatin mie goreng ini dulu jadi perkara tentang kenyang atau enggak itu nanti kayak gitulah harapan harusnya kita menilai buku itu kayak gitu jadi ketika kita baca buku kita gak penting kita bakalan cerdas lebih cerdas dari hari ini atau enggak enggak tapi lebih kepada kita menikmati setiap kata-kata yang kita baca disitu ya kayak makan mie tadi gitu kita gak mikirin apakah kita kenyang dengan makan mie ini gitu enggak tapi nikmatin aja buku yang yang udah ada yang sedang kita punya kayak gitu saya mungkin sedikit cerita di akhir ini di akhir video ini saya gak tau di episode sebelumnya saya pernah cerita atau enggak bahwa saya pernah di Gramedia itu sampai sebulan lebih setiap hari setiap hari dari pagi jam 10 jam 9 sampai jam 10 mulai sampai malam jam 9 lagi pulang ke rumah waktu pas waktu sudah ya jadi waktu pengangguran gak ada kerjaan setiap hari ke Gramedia baca buku-bukunya yang udah kebuka dan menarik itu ada banyak buku yang telah ditamatkan di Gramedia nah ini sinkron dengan yang bahasan yang tadi kenapa saya bisa menamatkan buku di Gramedia karena saya ngerasa buku ini gak bisa saya beli nih gak bisa saya beli makanya saya harus menghabiskan di Gramedia kayak gitu kan nah ketika kita merasa buku ini penting dan waktu kita terbatas maka ada semangat kita untuk menyelesaikan buku ini nah ini kita harus hadirkan juga gimana caranya ketika kita baca buku meskipun itu buku kita sendiri yang udah kita beli tapi bikinlah batasan waktu apa ya maksudnya memberikan beban kepada diri kita beban juga diksi yang kurang tepat mungkin tapi lebih kepada bagaimana caranya kita aduh mati pas dong tapi mati nah Rebeko samguang tiba dikatakan